Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di F family channel apa kabar sobat keluarga semuanya mudah-mudahan sehat dan sukses selalu saya akan mengajak pantau tol serpong bala raja terbaru 2022 jadi pastikan untuk teman-teman semua karena pekerjaannya tinggal sedikit lagi saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengetahui akses terdekat dari simpang susun CBD ini adalah akses masuk tol dan juga ada akses keluar tol terdekat dari simpang susun CBD maka bagi warga yang sekitar raya serpong ini adalah overpass raya serpong nantinya akan mendapatkan akses langsung untuk tol serpong bala raja nah seperti apa kira-kira pantauan tol serpong bala raja terbaru 2022 maka simak video berikut ini kita akan mulai dari titik raya serpong menuju ke overpass silinggang 2 di posisi detail pekerjaan pada pantauan hari ini terlihat bahwa kondisi jalan tol sudah siap kalau terakhir kita pantau disini ada pekerjaan untuk rigid pavement namun rigid pavementnya sudah selesai dan kita lihat saat ini di sisi kanan bawah sedang proses pemasangan dinding pengaman untuk di sisi posisi jalur darurat jadi dinding pengaman untuk di sisi jalur darurat nah kita melewati overpass silinggang 2 dan seperti biasa ya ini kita akan memasuki pertengahan antara silinggang 1 dengan silinggang 2 nah kondisinya seperti yang terlihat pada video bahwa kondisinya sedang melakukan proses untuk pemasangan dinding pengaman jalan untuk bagian pemisah jalur di tengah ataupun juga bagian di sisi bagian jalur darurat baik di kiri atau di kanan nah ini adalah burung penunggu daerah sini ya seperti biasa mengerikan saudara-saudara mengerikan sekali ini burungnya ya sudah semakin agresif nah persis banget itu di depan kamera ya Allah 3 kali di hit untung damagenya gak terlalu kenceng ya jadi masih kita punya apa punya thumbing aduh ini kacau itu kalau gak kuat ini drone bisa jatuh mendarat aduh kawat ya ini burungnya ini kacau banget nih burung ini posisinya di tempat yang sama dia mungkin kayaknya kesabarannya udah habis kali ya kalau bisa ngomong nih katanya ini siapa sih ini nyamperin mulu katanya ke daerah sini gitu ya mungkin begitu ya oke kita balik lagi ke video bahwa kondisi disini sudah mulai terlihat bahwa sudah tidak ada lagi bagian pekerjaan di jalan tol untuk di alat-alat berat disini kita lihat ada ekskavator di sisi kanan sedang melakukan untuk sepertinya bagian dinding penantana di bagian atas saya tidak tahu nanti digunakan sebagai apa apakah akan digunakan sebagai corcoran beton atau seperti apa akan menjadi jalan gitu ya jalan warga nanti juga saya tidak tahu nah ini kita lihat kembali ini di posisi akses masuk dan keluar terdekat seperti yang sudah saya sampaikan di awal sisi kiri adalah akses masuk dari tol serpong balaraja dari raya serpong menuju ke simpang susun cbd sedangkan di sisi kanan adalah akses dari simpang susun cbd yang ingin keluar di area raya serpong pekerjaannya seperti yang sudah saya gambarkan bahwa titik di sebelah kanan akses keluar sedang proses untuk lapisan dasar dan pengecoran diseperti di sisi kiri akses masuk ya dan untuk di bagian jalan utama tol serpong balaraja kita lihat di sisi kanan itu sudah proses untuk pengerjaan dinding penantana untuk pengecoran ya sedangkan di sisi kiri sudah selesai tampaknya tinggal menunggu kering sisi kanan masih dalam proses pengerjaan ya jadi tinggal sedikit lagi untuk pengecoran ulang atau pengecoran kembali ya bukan pengecoran ulang pengecoran kembali untuk menutup bentuk-bentuk dari bore pile yang terlihat jelas masih ada di sisi kanan ada bentuk bore pile ya sedangkan di sisi kiri sudah tidak terlihat karena sudah ditutup oleh cor oleh beton kembali sehingga bentuknya menjadi lurus-lurus saja ya dan untuk posisi disini kita lihat ada alat weird gun yang tampaknya sepertinya sih sudah selesai ya pengerjaannya sepertinya sudah selesai kita lihat di sisi kiri juga yang mungkin terakhir itu kita lihat sudah dilakukan untuk pengecoran bagian tengah juga ini tampaknya sudah ada lapisan dasar ya ini adalah weird gun, ada dua weird gun disini dan kita lihat untuk coran di sebelah sisi kiri kanan untuk di bagian jalur darurat tampak sudah dilakukan pengecoran, proses pengecoran ya saya nggak tahu nanti disini apakah masih ada lagi yang belum dilapisi lapisan rigid, maka coba kita lihat ke depan ya yang jelas untuk detail pekerjaan menuju ke jembatan sungai Cisada nih terpantau di bagian tengah ada untuk pemasangan dinding pengaman jalan untuk pemisah jalur ya bagian tengah ini jalur menuju ke Jakarta dan jalur menuju ke arah Lego ataupun Belaraja sedangkan di sisi kanan kita lihat ada ekskavator ada dua ekskavator masih ada untuk diakses keluar menuju ke Raya Serpong sedangkan diakses masuk juga tampaknya tinggal sedikit lagi proses pengecoran ya masih ada titik-titik pekerjaan yang perlu dilakukan pengecoran sepertinya begitu juga di sisi kanan diakses keluar tol dan kita lihat disini ada beberapa alat berat lainnya alat berat masih berkumpul di titik ini jadi sepertinya tinggal di titik ini aja nih pekerjaan alat-alat berat ya karena di titik yang rawa buntu sampai ke pertengahan cilenggang 1 dan cilenggang 2 sudah selesai tinggal proses-proses finishing atau mungkin utilitas seperti lampu terus nanti rambu lalu lintas ya terus dinding pengaman dan lain sebagainya ya reflektor dan mungkin tinggal itu aja kayaknya di rawa buntu itu ujung rawa buntu sampai cilenggang 1-2 ya sedangkan disini sepertinya memang alat berat fokus pekerjaan di titik ini dan kalau kita coba lanjutkan agar tidak penasaran di akses jembatan sungai Cisadani ya ini adalah jembatan sungai Cisadani ini posisinya sudah tidak ada lagi pekerjaan alat berat karena disini sudah ada lampu-lampu untuk jalan tol sudah dipasangkan begitu juga dengan rute perjalanan juga sudah kita lihat bahwa kondisi disini memang sudah lebih jauh lebih dulu selesai dibandingkan di titik lainnya menuju ke arah simpang susun CBD nah ada yang menarik saat saya memantau di simpang susun CBD jadi disana sudah ada hal-hal yang dipersiapkan agar lebih detail maka saksikan video besok ya karena besok saya akan tampilkan bagaimana kondisi di simpang susun CBD kesiapan sebelum nantinya kita akan uji coba ataupun diresmikan saya tidak tahu nanti apakah diresmikannya juga oleh Pak Presiden ya nanti kita pantau aja ya karena memang kondisinya kalau kita lihat tidak akan jauh lagi tolsel Ponggola Raja ini akan selesai jadi tinggal beberapa titik-titik ya detail pekerjaan alat berat itu berada di area Raya Srepong akses masuk tol akses masuk dan keluar tol maksud saya akses masuk dan keluar tol di Raya Srepong sampai dengan di titik menuju ke sambungan jembatan sungai Cisadani dan inilah pemandangannya ya bagus sekali ada gunung berwarna masih cerah ya ada terlihat awan berwarna biru lalu juga disini di satu sisi ada gedung yang tinggi namun masih juga terlihat ada yang hijau-hijau ya mudah-mudahan nanti disini semakin apik ya untuk tata ruang tata kotanya ya sehingga kita kalau lihat dari udara juga masih tampak jauh lebih indah ya oke jadi itu aja informasinya untuk pantauan tol serpong baraja terbaru 2022 ataupun tol serpong baraja terkini kondisinya tol serpong baraja terkini semakin siap untuk dioperasikan maka kita doakan aja semoga pekerjaan di titik yang tinggal sedikit lagi di depan sana seperti yang saya sampaikan bahwa akses untuk keluar disini di Raya Srepong semoga segera selesai dan juga petugas diberikan kesehatan jika ada saran masukkan tuliskan di kolom komentar jangan sungkan begitu juga jika ada pertanyaan ya jika saya mampu menjawabnya maka saya akan jawab jika ada informasi yang memang tidak bisa saya sampaikan ataupun memang saya tidak tahu maka mohon maaf saya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut ya nah itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan di video pantauan tol serpong baraja terkini 2022 kita bertemu lagi di tol serpong baraja terbaru ataupun tol cijago terbaru dan juga tol desari terbaru berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati